Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat sore untuk para orang tua dan juga rekan-rekan guru dari sekolah Calvin dan juga sekolah Logos. Hari ini merupakan sesi terakhir di dalam semester ini, ya kiranya Tuhan yang sudah memberikan kebenaran firman melalui sesi-sesi sebelumnya, Tuhan juga yang pada sesi terakhir pada semester ini juga boleh kembali memperlengkapi setiap orang tua dan juga setiap guru-guru. Mari kita akan mulai sesi kita pada sore hari ini, saya mengajak kita menyanyikan sebuah lagu yang menceritakan dunia ini, dunia yang dimana kita hidupi, dunia yang sudah menjadi satu hal yang rutin kita lihat di sekeliling kita, di alam semesta ini. Apakah hal itu masih mengingatkan kita kepada dia yang adalah Bapak yang menciptakan kita dan menempatkan kita di tengah dunia ini. Biarlah kita boleh menyanyikan lagu ini sambil merenungkannya, ini dunia Bapak. 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 Bit. Bapak. 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 Bersangat-sangat. Di hidupnya Bapak, kasihnya bersangat, dan semua yang bernafas nyatakan hadirnya. Ini dunia Bapak, selalu ku ingatlah, kuasa dosa tak percaya, hanya yang berkuasa. Bersama-sama. Ini dunia Bapak, hatiku basuka, umat semua memuji dia, nyatalah tertanya. Biarlah ketika kita menyanyikan lagu ini, kita boleh melihat bagaimana dunia yang boleh Tuhan ciptakan, Bapak yang boleh menciptakan kita, dan menempatkan kita di tengah-tengah dunia ini. Dan biarlah di dalam keseharian kita, kita boleh tetap melihat keindahannya. Saya mengajak kita kembali menyanyikan lagu ini, saya mengundang kita semua berdiri. Kita akan menyanyikan ketiga baiknya, biarlah ini boleh menjadi satu doa kita dan pernyataan kita, ini dunia Bapak. Ini dunia Bapak, hai mari dengarlah. Langit bumi memuji dia, bintangku menggengar. Ini dunia Bapak, hatiku tenanglah. Wanita. Wanita. Bapak Bapak. Bapak Bapak. Turun menyanyilah. Tanah fajar makar bunga. Memuji pencipta. Bersama-sama. Ini dunia Bapak. Ini dunia Bapak. Kasihnya bersalah. Dan semua yang bernafas, katakan hadirnya pria. Ini dunia Bapak. Ini dunia Bapak. Selalu ku ingatlah. Kuasa dosa tak berjaya. Menyaya berkasa bersama-sama. Ini dunia Bapak. Hati ku bersuka. Umat semua memuji dia. Nyatalah tatanya. Mari kita tunduk kepala, kita masuk di dalam doa. Bapak kami di surga, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan. Engkau yang boleh menciptakan kami. Engkau yang boleh menempatkan kami di tengah-tengah dunia ini. Dan engkau yang boleh memelihara setiap kami. Bahkan seluruh alam semesta di mana engkau menempatkan kami. Kiranya seperti pujian yang boleh kami nyanyikan. Biarlah kiranya kami boleh terus menerus meninggikan Tuhan. Bahkan di dalam keseharian hidup kami. Yang mungkin di dalam rutinitas keseharian kami. Tidak ada lagi suka cita. Atau kami merasa begitu bosan. Bahkan keindahan Tuhan pun tidak lagi kami lihat. Kiranya Tuhan yang boleh membuka mata kami. Kiranya Tuhan yang boleh membuka hati kami. Untuk melihat bahwa dunia di mana engkau menempatkan kami. Di mana engkau menciptakan kami. Dan engkau yang bertata atasnya. Sehingga kami boleh terus menerus meninggikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk anugerahmu. Kami berdoa, kami bersyukur. Dan kami mau menyerahkan untuk sesi seminar pada sore hari ini. Kedalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian saya persilahkan untuk duduk kembali. Ketika kita melihat ataupun keseharian hidup kita. Sangat sulit sekali kita melihat bagaimana Tuhan bisa memimpin atau membentuk kita. Di dalam rutinitas yang kita lakukan. Bahkan banyak hal-hal yang kita lakukan itu kita sudah tidak perlu pikirkan. Kita tidak menggumuli hal itu lagi. Bangun tidur, melek matanya. Lalu kita melakukan rutinitas dari pagi hingga malam. Nah tetapi kita di dalam rutinitas itu kita lupa. Bahwa Tuhan itu bekerja di dalam hal-hal yang rutin. Hal-hal yang kecil dalam keseharian kita. Untuk terus menerus membentuk kita. Saya mengajak kita menyanyikan sebuah lagu. Lord of the universe. Lagu ini ada empat bait. Tapi saya mengajak kita menyanyikan dua bait saja. Biarlah ketika menyanyikan lagu ini. Saya mengajak Bapak Ibu saudara sekalian kita melihat kepada liriknya. Ya bagaimana Allah ya Tuhan atas alam semesta ini. Yang boleh memelihara bahkan mengerjakan banyak hal. Yang menembus kita, menyelamatkan kita. Banyak hal yang boleh Allah lakukan di dalam alam semesta. Mari kita boleh menyanyikan lagu ini. Kedua baitnya Lord of the universe. Lord of the universe, above the world. Lord of the universe. Lord of the universe. Lord of the universe. Lord of the universe. Game by Yay. Beautyora of the universe. sincere ale dalam kece karşальный ME. うわ, lay this planet you OUT of reflection. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati baik cukup banyak yang hadir di aula John Calvin baru pertama kali pertama kali ketika saya belajar lagu ini memang ada sedikit yang tidak biasa di dalam lagu ini banyak sekali pengulangan melodi jadi ada bentuk-bentuk atau pola-pola yang berulang nah saya mengajak kita kembali menyanyikan lagu ini sebelum kita menaikkan beberapa pokok-pokok doa kiranya lagu ini boleh sama-sama kita pelajari dan ketika semakin terus menerus kita menyanyikan lagu ini kita akan mendengarkan bahwa lagu ini semakin indah saya mengundang kita berdiri kita akan menyanyikan kedua bait lagu ini sebelum kita masuk di dalam beberapa pokok-pokok doa mari kita menyanyikan lagu ini Lord of the Universe Lord of the Universe above the World Lord of the Limitless Reaches of Space Hear all this planet you put on a flash vast amounts you put on a flash your love your love your love your love you in sun our rays say now we worship you praise some Lord of the Universe help us to our we who Lord of the universe, hope of the world. Lord of the infinite eons of time. You came among us, lived our briefings. Tasted our graves, our unlawless affairs. Wrong, Lord of the dead, made eternity ours. Savior, we worship you, praise and adore. Help us to honor you, more and yet more. Help us to honor you, more and yet more. Mari yang pertama kita bersyukur untuk Tuhan yang boleh menempatkan kita di tengah-tengah dunia ini. Ada panggilan, ada berkat, ada tanggung jawab, ada kuasa yang boleh Tuhan berikan bagi kita. Mari kita boleh mengingat untuk setiap tugas, setiap tanggung jawab kita. Baik sebagai orang tua maupun kita sebagai guru-guru, kita boleh melihat bagaimana Tuhan yang boleh memanggil kita dan memberikan kita anugerah. Bahkan di dalam mendidik setiap anak-anak yang boleh Tuhan percayakan. Mari kita mau bersyukur dan kita mau memohon kiranya Tuhan yang boleh memberikan kita kuasa, hikmat, bijaksana, cinta kasih, dan kepekaan. Untuk boleh membimbing, mendidik setiap anak-anak yang boleh Tuhan percayakan. Mari kita buka suara, kita memohon anugerah Tuhan. Bapak kami di surga, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan. Karena Tuhan yang boleh memanggil kami untuk boleh menjadi orang tua, menjadi guru bagi setiap anak-anak yang boleh Tuhan percayakan. Kami tahu kami tidak layak, kami tahu kami begitu terbatas, oleh karena itu kami memohon anugerah Tuhan. Kiranya Tuhan yang sudah memberikan anak-anak untuk boleh kami didik. Tuhan juga yang boleh memberikan kami kuasa, hikmat, bijaksana, cinta kasih, dan kepekaan. Ketika kami boleh berrelasi dengan anak-anak, ketika kami boleh mengajar mereka, ketika kami boleh menjadi teladan. Kiranya Tuhan yang boleh menolong kami. Karena ketika kami mengingat bahwa kami begitu terbatas dan banyak hal kesalahan yang boleh kami lakukan. Namun kiranya setiap hal yang boleh kami lakukan, boleh membawa setiap anak-anak ini untuk boleh menjadi sebagaimana yang Tuhan inginkan. Kami rindu setiap anak-anak yang boleh Tuhan percayakan, boleh Tuhan bimbing. Dan Tuhan kiranya boleh memakai kami sebagaimana Tuhan yang sudah memanggil kami. Menempatkan setiap anak-anak di tengah-tengah keluarga, ataupun di tengah-tengah sekolah di mana kami berada. Kiranya Tuhan yang boleh berbelas kasihan. Kami mohonkan anugerah-Mu, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selanjutnya kita akan berdoa, kita bersyukur Tuhan yang boleh memimpin kita sudah mendekati akhir dari semester ini. Kita bersyukur untuk setiap pembentukan, setiap didikan baik yang boleh Tuhan berikan kepada anak-anak kita. Dan juga kesempatan yang boleh Tuhan berikan bagi kita juga untuk boleh bertumbuh ketika kita boleh mendidik setiap anak-anak yang boleh Tuhan percayakan. Mari kita boleh bersyukur untuk satu semester ini dan kita juga mau berdoa, Tuhan juga boleh memimpin untuk setiap anak-anak dan juga setiap kita untuk memasuki semester yang baru. Mari kita buka suara kita berdoa. Bapak kami juga bersyukur untuk anugerah Tuhan karena Tuhan setia adanya. Engkau yang boleh memimpin satu semester yang sudah lalu, kami bersyukur untuk setiap pertemuan-pertemuan ketika kami boleh mengajar, mendidik, menjadi telah dan bagi setiap anak-anak kami. Kami tahu kami terbatas dan kami memerlukan anugerah Tuhan. Namun kami terlebih bersyukur karena Tuhan yang setia yang boleh menopang setiap kami. Kami berdoa untuk setiap anak-anak ketika mereka sudah hampir sampai kepada ujung dari semester ini, kiranya mereka boleh melihat bahwa didikan Tuhan, pembentukan Tuhan melalui setiap disiplin, setiap ilmu pengetahuan, setiap kebenaran firman Tuhan yang boleh mereka dengarkan, Tuhan yang boleh membentuk mereka. Kiranya keindahan dan di dalam keseharian kami, di dalam rutinitas kami, boleh kami terus lihat. Kami mau menyerahkan untuk setiap anak-anak kami, kiranya Tuhan yang boleh memberikan mereka pertumbuhan. Karena kami mengingat, bukannya menyiram, bukannya menabur, namun Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan. Kami memerlukan anugerahmu, kami memerlukan belas kasihan Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh menolong kami untuk melalui satu semester ini dan juga kami mau menyerahkan juga untuk satu semester ke depan, kiranya Tuhan juga boleh memimpin. Terima kasih untuk anugerahmu, kami berdoa, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selanjutnya kita juga mengingat untuk anak-anak yang akan memasuki ujian akhir untuk PAT dan juga mengingat juga untuk anak-anak baik itu kelas 6, kelas 12, kelas 9 juga, kita mau menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, kiranya Tuhan yang boleh memimpin mereka dan juga ketika Tuhan mengizinkan mereka untuk mungkin melanjutkan di sekolah tempat Bapak-Ibu mengajar, ataupun mereka pindah ke sekolah yang lain, kiranya kebenaran firman Tuhan yang sudah mereka dengar, Tuhan yang boleh terus menerus mengingatkan mereka akan kebenaran itu, sehingga mereka juga boleh menjadi berkat, boleh menjadi saksi Tuhan dimanapun mereka berada. Mari kita mau menyerahkan untuk PAT, kita mau menyerahkan juga untuk setiap anak-anak yang akan menghadapi ujian, dan juga mungkin mereka yang tidak melanjutkan di sekolah tempat kita mengajar, kiranya Tuhan juga boleh menyertai mereka. Mari kita buka suara, kita berdoa. Bapak kami juga mengingat untuk anak-anak didik kami yang akan menghadapi ujian akhir semester ini, dari SD, SMP, hingga SMA, kiranya Tuhan yang boleh memimpin mereka, mereka boleh mengatur waktu mereka sedemikian rupa, sehingga mereka boleh memprioritaskan waktu mereka untuk belajar, mempersiapkan diri mereka menghadapi PAT ini. Kami juga mengingat juga untuk anak-anak yang sudah menyelesaikan akan jenjang di mana mereka bersekolah. Kami berdoa untuk mereka yang akan melanjutkan di sekolah yang sama, kiranya Tuhan yang boleh memberikan kesegaran, sehingga mereka boleh diajar, dididik, dan memiliki semangat yang terus-menerus ada, dan diperbarui untuk boleh menerima akan didikan Tuhan. Dan kami juga mengingat untuk anak-anak yang mungkin tidak lanjut di sekolah di mana tempat kami mengajar, kiranya Tuhan juga boleh memimpin mereka di tempat yang baru, di sekolah yang baru, kiranya kebenaran firman Tuhan yang sudah pernah mereka dengar, kiranya roh kudus yang boleh mengingatkan mereka, sehingga mereka boleh menghidupi kebenaran firman Tuhan. Kami begitu rindu setiap anak-anak didik kami boleh mengenal Tuhan, boleh mengenal diri mereka, boleh mengetahui apa yang menjadi panggilan Tuhan di dalam hidup mereka, sehingga mereka tidak menjadi orang yang kehilangan arah, tidak memiliki arah, dan hidup di dalam kesiasiaan. Kiranya Tuhan yang boleh menolong, dan ketika kami mengingat setiap anak-anak kami, ketika kami masih diberikan kesempatan untuk boleh mengajar, mendidik mereka, kiranya Tuhan juga boleh menolong kami untuk boleh mengerjakan sebaik yang dapat kami lakukan. Kami juga menyerahkan untuk setiap orang tua yang boleh Tuhan berikan hikmat bijaksana, ketika mereka boleh membawa setiap anak-anak mereka untuk diajar di dalam sekolah ini. Kiranya Tuhan juga boleh menolong setiap orang tua untuk boleh mengerjakan panggilan mereka di tengah-tengah lingkungan keluarga mereka. Terima kasih Tuhan untuk anugerah Tuhan, kami berdoa, kami bersyukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari yang terakhir, saya mengaji kita berdoa untuk kondisi Indonesia. Mungkin saat ini banyak sekali tempat-tempat di mana kita melihat bahwa prokes mungkin sudah begitu kendor, di mana pemerintah juga sudah mengizinkan di tempat terbuka gitu ya, untuk tidak mengenakan masker dan sebagainya. Namun kita juga mengingat untuk banyak sekali dan kita tidak tahu mungkin kedepannya akan ada ancaman penyakit-penyakit yang mungkin jarang kita dengar. Kita memohon anugerah Tuhan, kiranya Tuhan yang boleh berbelas kasihan, boleh menjaga, melindungi untuk setiap kita. Kita mau berdoa untuk pemerintah, kiranya Tuhan yang boleh memberikan hikmat dan bijaksana di dalam setiap kebijakan yang boleh diambil, dibuat. Kiranya Tuhan yang boleh menolong pemerintah kita. Mari kita buka suara, kita mau menyerahkan untuk pemerintah dan kondisi Indonesia terutama saat ini. Mari kita buka suara, kita berdoa. Bapak kami di surga, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan, karena dua tahun Tuhan yang boleh memimpin kami, mengizinkan kami untuk boleh melalui, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini, oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan saja. Kami mengingat banyak sekali orang-orang yang tidak bersama-sama dengan kami lagi, dan bahkan ke depannya juga dengan penyakit-penyakit yang mungkin tidak pernah kami dengar sebelumnya bermunculan. Kiranya Tuhan yang boleh berbelas kasihan, dan kiranya Tuhan yang boleh menjaga akan keterusan umat manusia di muka bumi ini. Kiranya Tuhan yang boleh menyatakan anugerah Tuhan. Kami juga mengingat untuk pemerintah yang di dalam setiap hal, boleh mengambil kebijakan, boleh membuat keputusan. Kiranya Tuhan yang boleh memberikan hikmat dan bijaksana. Bahkan di dalam masa-masa ini ketika prokes mungkin sedikit kendor dilakukan, terutama di ruang terbuka, kiranya Tuhan juga boleh memberikan hikmat dan bijaksana untuk masa-masa yang akan datang. Kami mohonkan anugerah-Mu untuk pemerintahan kami, kiranya Tuhan yang boleh memberikan hikmat dan bijaksana. Kiranya Tuhan yang boleh mengangkat para pemimpin menjadi wakil Tuhan untuk boleh menyatakan kebenaran-Mu, menyatakan keadilan-Mu di tengah-tengah muka bumi ini, di dalam anugerah umum Tuhan, di dalam wahyu umum Tuhan. Tuhan yang boleh memberikan cinta kasih kepada mereka, akan rakyat, akan masyarakat yang boleh mereka pimpin. Kami mohonkan anugerah-Mu Tuhan, kami berdoa, kami bersyukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak kami bersyukur untuk anugerah Tuhan, Tuhan yang mendengarkan setiap pokok-pokok doa kami, masih banyak hal yang menjadi pergumulan kami, bahkan di dalam setiap keluarga, di mana kami berada, orang tua di dalam kesulitan mereka, di dalam pekerjaan dan juga anak-anak yang Tuhan percayakan untuk boleh mereka didik. Kiranya Tuhan yang boleh menjadi Tuhan atas hidup kami, dan kami yang boleh membawa setiap pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan, dan kiranya Tuhan yang boleh menjawab segenap doa kami, seturuh dengan kehendak dan rencana kami. Karena seringkali kami menginginkan apa yang menjadi kehendak kami, namun kiranya kehendak Tuhan saja yang boleh jadi. Kami mohonkan anugerah-Mu, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak-Ibu Saudara sekalian saya perserahkan untuk duduk. Saya mengajak kita kembali menyanyikan lagu ini, Lord of the Universe. Kita akan menyanyikan dua bait, setelah itu saya serahkan kepada Pendeta Calvin Bangun. Lord of the Universe above the world, Lord of the limitless reaches of space, Here on this planet you put on our flags, Vast, vast, vat, in the room of our land, Born in the lightness, your ransom our race. Saviour, we worship you, Praise at all, Help us to honor you, Lord and yet more. Help us to honor you, Lord and yet more. Lord of the universe, Hope of the world, Lord of the infinite, Lord of the infinite, You came among us, Leave our remiss, Tasted of grief sorrow, Lord as a fear, Come upon our love of our great, I did too. bikin kita tetap. Saviour, we worship you, Praise at the Lord, Help us to honor you, Lord and yet more, Help us to honor you, Lord and yet more. Selamat sore Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang mengikuti seminar ini, baik yang ada di dalam ruangan ini maupun yang mengikuti secara live stream dari tempat atau kota masing-masing. Sebelum saya membawakan materi seminar sore hari ini, saya mengajak kita untuk bersama-sama mendengarkan sharing atau pengumuman mengenai Bible Camp Nasional. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak kecil, silakan untuk mendaftarkan mereka ke dalam Bible Camp Nasional bulan Juni ini. Ini adalah sebuah kesempatan yang berharga, yang tidak boleh dilewatkan. Bahkan Bible Camp dua tahun yang lalu, sekalipun masih pandemi, begitu dinikmati oleh siswa dan juga anak-anak sekolah minggu di kota-kota lain. Selama bertahun-tahun mereka tidak bisa datang ke Jakarta, tapi karena Bible Camp dilakukan secara online, mereka bisa menikmati firman Tuhan yang disampaikan. Oleh sebab itu, bagi Bapak Ibu yang memiliki anak-anak dan juga memiliki saudara yang memiliki anak-anak, ajaklah mereka untuk mengikuti Bible Camp Nasional tahun ini, tanggal 20 sampai 23 Juni dengan tema Kasihilah Tuhan dan Injilnya. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak remaja, ada sebuah retret khusus untuk anak-anak remaja tahun 2022. Retret ini disebut dengan NRITC, National Reform Evangelical Teen Convention. Tahun ini akan mengangkat tema gereja, penginjilan, dan misi tanggal 27 sampai 30. Berbeda dengan Bible Camp Nasional yang dilakukan secara online, NRITC tahun ini dilakukan hanya secara fisik, supaya remaja-remaja bisa menikmati firman Tuhan tidak terganggu dengan kiri dan kanan, karena NRITC secara online memberikan atau menjadi sebuah tantangan bagi remaja. Susah untuk berkonsentrasi, ada gangguan, ada distorsi dan distraksi dan sebagainya. Oleh karena itu, tahun ini NRITC dilakukan secara fisik, maka mari kita mengajak anak remaja kita ataupun juga anak remaja dari tetangga kita atau kenalan kita untuk mengikuti NRITC ini. Mereka akan menginap di RMCI mulai dari tanggal 27 sampai 30, mengikuti sesi demi sesi. Dan saya percaya sesi demi sesi yang akan dibawakan adalah sesi yang berharga, karena pembicara-pembicara pun akan mempersiapkan firman Tuhan yang penting untuk didengarkan oleh remaja pada zaman ini. Itu saja dua pengumuman yang ingin saya bagikan pada sore hari ini sebelum kita mendengarkan materi seminar. Kita bersatu di dalam doa. Bapak, Bapak di dalam surga, Engkaulah yang memimpin kehidupan kami hari lepas hari, Engkaulah yang memimpin kehidupan anak-anak kami yang belajar di sekolah, baik di sekolah Kristen Calvin maupun di sekolah Kristen Logos, dari hari ke hari, mulai dari PJJ sampai belajar secara fisik di sekolah. Engkaulah yang telah memelihara hubungan orang tua dan anak di tengah-tengah pandemi ini, Engkaulah yang telah memelihara hubungan guru dan siswa selama pandemi ini. Dan pada sore hari ini kami bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan, kami menyerahkan hati kami untuk diisi oleh firman Tuhan, kami membawa hati kami bagaikan bejana ke air terjun kebenaran firman Tuhan, kiranya Engkau memenuhi kami dengan kelimpahan kebenaranmu. Berkatilah hambamu yang akan membawakan seminar ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Tema kita sore ini adalah Freedom in the Ordinariness. Bapak ibu dan saudara-saudara kita memiliki tubuh, dan tubuh kita menunjukkan bahwa kita terbatas. Saudara-saudara, tubuh itu adalah fakta dari manusia. Kita tidak bisa mengatakan manusia itu adalah manusia kalau dia tidak memiliki tubuh. Seperti saya memiliki tubuh, Bapak ibu yang ada di tempat ini juga memiliki tubuh, dan demikian juga Bapak ibu yang ada di rumah, masing-masing yang mengikuti secara live stream, sekalipun saya tidak dapat melihatnya juga memiliki tubuh. Kita tidak mungkin bisa berinteraksi atau kita tidak mungkin bisa berkomunikasi secara maksimal kalau tidak memiliki tubuh. Ya paling sederhana bagaimana orang mengetahui kita ada kalau kita tidak memiliki tubuh. Atau bagaimana orang bisa melihat kita kalau kita tidak memiliki tubuh. Jadi tubuh itu adalah the fact of our humanity. Saudara-saudara, si aku ini tidak bisa dipisahkan dari tubuhku. Saudara dan saya tidak bisa dipisahkan dari tubuh saudara dan saya. Walaupun saudara-saudara kita bisa membedakan mana tubuh kita dan mana yang bukan tubuh kita. Tapi memang tidak bisa dipisahkan. Sama sekali tidak bisa dipisahkan. Ya di dalam doktrin manusia kan kita mengetahui bahwa manusia itu terdiri dari tubuh dan jiwa. Tapi saudara-saudara tubuh dan jiwa tidak bisa dipisahkan. Itu sebabnya seorang teolog menyebut manusia itu sebagai soulless body. Soulless body. Atau embodied soul. Jadi bukan sekedar body and soul. Tapi embodied soul. Atau soulless body. Atau tubuh yang berjiwa atau jiwa yang bertubuh. Maka tidak bisa dipisahkan. Tubuh saya bukan tubuh saudara. Tubuh saya unik tubuh saya. Tubuh saudara unik tubuh saudara. Saudara adalah saudara bersama dengan tubuh saudara. Tubuh anak saudara pun tidak bisa dipisahkan dengan diri anak saudara. Tubuh anak saudara ya bukan tubuh saudara juga. Walaupun itu anaknya saudara-saudara. Tapi saudara tidak bisa mereduksi eksistensinya. Kenapa? Karena tubuhnya berbeda. Saudara-saudara paling sederhana lah ya. Pernikahan itu kan menjadikan dua. Ya kan? Bukan lagi dua. Melainkan satu. Tapi kenyataan dua itu tetap dua tubuh yang berbeda. Maka saudara bukan istri saudara. Atau istri saudara bukan diri saudara. Itu kan paling sederhana ya. Ya walaupun dalam pernikahan itu tujuannya apa? Menjadi satu. Ya bukan lagi dua menjadikan satu. Tapi apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Bukan berarti kalau begitu. Istri saudara itu direduksi menjadi saudara. Gak bisa. Atau suami saudara direduksi menjadi istri saudara. Gak bisa juga. Tetap beda. Ya tetap berbeda. Orang menyebutnya sebagai individuality. Jadi bukti dari individualitas kita ya tubuh kita. Nah itu. Ya memang kita tidak menerima yang namanya individualisme. Tapi saudara-saudara kita harus menerima yang namanya individualitas. Bukti dari individualitas kita adalah tubuh kita. Itu makanya kan kita mengatakan orang itu beda-beda. Gak bisa disamain. Apa yang membuat kita mengatakan orang itu beda-beda? Ya karena tubuhnya juga beda. Ya saudara-saudara tubuhnya beda. Ya saudara-saudara. Maka saya gak yakin sih ya. Kita bisa menukar tubuh itu dengan roh orang lain gitu ya. Saya gak terlalu yakin. Ya saudara-saudara ya. Jadi roh orang kita ambil. Lalu kita pindahkan ke tubuh kita gitu ya. Atau tubuh roh kita kita pindahkan ke tubuh orang lain. Ya itu not quite convincing sih. Ya kepercayaan atau teknologi seperti itu. Jadi seolah-olah tubuh ini hanya mobil gitu ya. Yang penting adalah pengemudinya gitu. Roh itu adalah pengemudinya. Tubuh itu adalah mobilnya. Ya enggak, enggak seperti itu saudara-saudara ya. Enggak seperti itu. Saudara-saudara. Tapi tubuh menunjukkan bahwa kita limited. Nah itu ya. Tubuh itu membuktikan saudara adalah manusia yang terbatas. Atau makhluk yang terbatas. Bukan hanya orang yang tubuhnya cacat. Atau yang mengalami disabilitas saja yang terbatas. Orang yang tubuhnya normal dan sehat juga terbatas. Sekalipun tubuh saudara tidak cacat. Saudara tetap terbatas. Karena saudara memiliki tubuh. Ya poin saya disitu saudara-saudara ya. Jadi walaupun saudara secara fisik sehat walafiat. Tidak disable atau tidak mengalami disabilitas. Saudara tidak cacat. Itu maksud saya. Tapi saudara tetap terbatas. Ya saudara-saudara. Sederhananya kan kita bisa lihat lah ya. Enggak mungkin lah ya. Kita berada di dua tempat yang berbeda dalam waktu yang sama. Itu kan menunjukkan bahwa kita terbatas. Saudara tidak bisa berada di dua tempat dalam waktu yang sama. Karena kita dibatasi oleh tubuh kita. Dan kita tidak mungkin serba bisa. Karena keterbatasan tubuh kita. Maka saudara-saudara tubuh kita ini juga menentukan kita bisa apa. Jadi enggak ada manusia yang serba bisa. Saya enggak bisa membayangkan saudara tubuh macam apa yang serba bisa itu. Saudara-saudara kayak saudara Tuhan. Kita hanya bisa pegang dua benda dalam waktu yang sama. Karena tangannya cuma dua bukan lapan. Tapi saudara bisa bayangkan. Kalau saudara mau jadi serba bisa. Pak saya ingin pegang segalanya dalam waktu yang sama. Lalu Tuhan kasih tangan lebih dari dua. Saudara bukan jadi orang jadi laba-laba. Ya saudara-saudara. Itulah sebabnya kenapa saudara-saudara Tuhan kita itu enggak repot pergi ke kantor misalnya. Atau anak saudara enggak repot pergi ke sekolah. Kenapa? Karena kakinya cuma dua. Saudara bisa bayangkan kalau kaki seribu. Makanya seorang anak sekolah minggu mengatakan hewan apa yang paling sering terlambat dalam dunia ini kaki seribu. Dia bilang. Karena kalau kakinya saya seribu maka sepatunya seribu. Bayangkan dia pasang sepatu saya sudah berapa lama? Dia bilang gitu kan. Makanya dia selalu paling lambat pergi kemana-mana. Tapi tubuh kita ini menunjukkan kita ini terbatas. Bukan hanya karena kita cacat. Walaupun kita sehat kita tetap terbatas. Kita enggak bisa berada di dua tempat yang berbeda dalam waktu yang sama. Dan kita tidak bisa melakukan semuanya. Atau kita tidak mungkin serba bisa. Keterbatasan yang diakibatkan tubuh menyebabkan ada orang yang menganggap tubuh sebagai penghalang kebebasan. Sudah-sudah pasti bisa menangkap logikanya lah ya. Keterbatasan yang diakibatkan tubuh menyebabkan ada orang yang menganggap tubuh sebagai penghalang kebebasan. Bagi mereka kebebasan adalah kemampuan untuk melakukan apa yang kita inginkan. Tapi kenyataannya tubuh kita tidak mengizinkan kita untuk melakukan apa yang kita inginkan. Nah itu sebabnya mereka mengatakan. Tubuh adalah penghalang kebebasan. Seandainya saya enggak punya tubuh, ya saya bisa melakukan apa yang saya inginkan. Sayangnya saya punya tubuh. Itulah sebabnya saya tidak bisa melakukan atau setidaknya saya tidak bisa selalu melakukan apa yang saya inginkan. Sudah-sudah tidak bisa menjadi penyanyi karena sudara tidak diberikan pita suara yang bagus. Ya pita suara itu kan tubuh ya sudara-sudara. Ya memang pita suara-sudara dilahirkan kayak gitu. Dan sumur hidup akan kayak gitu. Ya suara-sudara bukannya jelek-jelek banget gitu ya. Ya tapi enggak juga pada level penyanyi. Kalau nyanyi sendiri ya masih ada yang mau dengar. Tapi kalau sudara nyanyi di depan umum ya sudara-sudara itu bukan bagian sudara. Kenapa? Sudara tidak dilahirkan dengan pita suara papa roti. Anak kita tidak bisa menjadi atlet basket. Kenapa? Karena tidak diberikan tubuh yang tinggi. Bukan yang enggak bisa main basket. Tapi untuk menjadi atlet ya bukan bagian dia. Ya sudara-sudara dia dilahirkan memang dengan tubuh yang seperti itu. Di dalam keluarga tidak ada gen yang tinggi. Papa gennya tidak tinggi. Mama gennya juga tidak tinggi. Ditelusuri ke orang tua, kakek nenek juga enggak ada yang punya gen yang tubuhnya tinggi. Ya akhirnya anaknya ya seperti itu. Anak itu bisa main basket? Bisa. Tapi kalau dia melamar ke klub basket. Ya tentu saja banyak klub basket yang akan menolak. Ya namanya klub kan pengen menang gitu ya. Tapi kalau atlet basket yang direkut pendek gitu kan dia kapan masukkan bola ke dalam ring nanti. Ya maka tidak bisa menjadi atlet basket. Kalau ditanya anak itu, mau enggak? Mau. Tapi mampu enggak? Ya enggak. Kalau kita tanya tadi orang yang mau nyanyi itu, mau enggak jadi penyanyi? Mau. Tapi bisa enggak? Ya enggak bisa. Sudara-sudara, laki-laki enggak bisa melahirkan. Ya enggak bisa melahirkan. Sudara-sudara. Kenapa? Ya karena memang tidak dilahirkan dengan tubuh perempuan. Tubuh. Jadi tubuh itu menentukan. Kita bisa apa dan kita tidak bisa apa. Itu menunjukkan limitation. Banyak cara yang sudah dilakukan untuk melampaui keterbatasan tubuh ini. Kita melihat perkembangan teknologi selama berabad-abad. Salah satu tujuan teknologi adalah untuk membuat manusia dapat melampaui keterbatasan tubuhnya. Memampukan dia untuk melakukan apa yang selama ini tidak bisa dilakukannya dengan tubuhnya. Jadi sudah sudah dikasih oleh Tuhan, salah satu agenda dibalik teknologi itu apa? Untuk melampaui keterbatasan tubuh. Kenapa manusia berjuang untuk membuat teknologi? Karena dia menyadari keterbatasannya. Dan sumber utama keterbatasan itu apa? Ya tubuhnya. Tubuhnya itu enggak bisa dia apa-apain. Akan selalu seperti itu. Maka dia mengakalinya dengan apa? Teknologi. Sudara tanya manusianya, mau enggak? Mau, tapi enggak mampu. Lalu bagaimana menjembatani antara mau dan mampu ini? Teknologi jawabannya. Misalnya, tubuh manusia tidak mungkin bisa mengangkat besi yang beratnya 30 ton. Sekalipun orang itu atlet angkat besi. Sudara-sudara, dia boleh atlet angkat besi. Tapi kalau sudah berhadapan dengan besi 30 ton kan, atau besi tua dari kapal yang sudah rongsokan, Sudara-sudara kan atlet angkat besi manapun tidak akan sanggup untuk mengangkatnya. Ya kenapa? Tubuhnya. Itu sebabnya manusia menciptakan ekskavator. Ya ekskavator. Sudara-sudara, contoh yang lain. Contoh yang lain, Sudara-sudara ya. Kaki manusia tidak mungkin berjalan selama 10 jam tanpa berhenti. Atau yang paling sederhana, Sudara-sudara ya. Kaki manusia enggak mungkin naik tangga sampai lantai 50, Sudara-sudara. Maka sebelum ada lift, tidak ada orang berani membangun rumah bertingkat sampai 50 tingkat. Itu enggak pernah, Sudara-sudara. Ya, bukan enggak mamu. Saya percaya, Sudara-sudara ya. Kalau ditanya yang bikin gedung, mau enggak rumahnya sampai 50 tingkat? Mau. Bisa enggak? Bisa. Masalahnya adalah setelah rumahnya berdiri, atau setelah gedungnya berdiri 50 tingkat, yang tingkat ke 50 itu siapa yang tinggal? Akhirnya jadi sarang burung walet, Surah-Nakai Surah Tuhan. Kenapa? Karena burung walet tidak perlu naik tangga, itu masalahnya. Karena seorang burung walet, ya burung waletnya ekspres, kan sudah-sudah tidak perlu lift. Jadi, 53 itu apa? Lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, sudah selesai. Lantai 5, enggak ada yang bisa naik. Lantai 6, lantai 7, lantai 8, lantai 9. Kalau sekali-sekali karena lift mati, kita pernah melakukan itulah, Sudara-sudara. Waktu Sudara tinggal di departemen, tiba-tiba listrik mati. Ya mau enggak maulah, kita naik tangga. Tapi kalau tiap hari, siapa juga yang mau? Maka, Sudara-sudara, kenapa selama bertahun-tahun orang tidak bikin gedung bertingkat setinggi 50 tingkat? Ya karena enggak ada lift. Kaki manusia enggak sanggup kalau naik tangga setinggi itu setiap hari. Maka manusia menciptakan lift. Ya itulah menjembatani antara mampu dan mau. Antara mau dan mampu. Sudara-sudara, ini guys, Sudara Tuhan, kita juga bisa melihat contohnya di dalam video games. Sudara-sudara, teknologi virtual reality hari ini memungkinkan untuk meniru dunia nyata di dalam dunia virtual. Nah, Sudara-sudara, mengapa ya banyak orang suka main games petualangan? Mengapa petualangan itu menjadi salah satu genre video games yang disukai oleh orang-orang? Karena kalau berpetualang beneran, tubuhnya enggak sanggup. Ya ada orang yang bisa berpetualang beneran. Tapi enggak semua orang. Tapi kalau ditanya orangnya, mau enggak berpetualang? Mau. Seru ya kayaknya, seru. Ya gitu Sudara-sudara ya. Sudara-sudara, waktu saya masih SMA itu nonton film Indiana Jones. Dia tanya, seru enggak? Seru. Mau enggak? Mau. Tapi kalau diajak, seorang yang disukai oleh Tuhan. Wah enggak lah gitu ya. Kenapa? Ngeri juga. Masuk hutan, turun gunung, keluar lemah itu. Itu di mana? Belum lagi ada hewan-hewan buasnya. Kalau ditanya, seru. Mau, mau. Tapi enggak berani. Enggak mampu. Sudara-sudara, apa penyebabnya? Ya karena dia punya tubuh. Aduh, bayangin aja tuh kalau harus naik turung. Aduh, harus manjat. Harus mendaki dan sebagainya. Enggak kuat. Begitu ada video games dengan virtual reality, dimungkinkan. Jadi saudara-sudara, kita perhatikan di sini. Teknologi itu menjembatani antara dari mau dengan mampu. Ya dari mau dengan mampu. Ya kesimpulannya, teknologi memberikan kebebasan. Jadi dengan teknologi, saya dan saudara bukan hanya mampu. Bukan hanya mau. Ya, tapi sudah jadi mampu. Nah itu, saya ulangi ya saudara-sudara ya. Jadi dengan teknologi, saudara dan saya bukan hanya mau lagi. Apa yang dulu hanya mau, teknologi membuatnya jadi mampu. Saudara-sudara, ini kayak saudari Tuhan, dampak yang dahsyat dari perkembangan teknologi ini terhadap kita adalah kita menjadi berpikir kalau kita ini enggak terbatas. Itu masalahnya. Saudara-sudara, kayak saudari Tuhan, perkembangan teknologi yang masif, yang begitu cepat. Perlahan-lahan membuat apa yang tadinya tidak mampu menjadi mampu. Perlahan-lahan membuat apa yang tadinya hanya mau menjadi mampu. Lama-lama membuat kita berpikir, kita ini enggak terbatas. We are unlimited. We are limitless. Ya saudara-saudara, we are limitless. Ya beberapa tahun yang lalu ada satu film judulnya Limitless, saudara-saudara ya. Itu kan menceritakan suatu orang yang pengangguran, saudara-saudara, atau hidupnya itu gagal lah orang bilang. Ini orang gagal, istilahnya, saudara-saudara. At the end of the movie itu dia jadi orang yang sukses. Nah, saudara-saudara, transisi dari gagal jadi sukses itu apa? Otaknya, saudara-saudara. Nah, kenapa dia gagal? Karena otaknya limited. Otaknya limited. Itu sebabnya, saudara-saudara, dia enggak bisa melakukan banyak hal. Ada sih yang bisa dilakukan, tapi ya hal-hal yang enggak terlalu penting lah. Akhirnya miskin, nganggur. Nah, suatu hari dia ketemu dengan seorang yang menjual obat, saudara-saudara. Nah, obat itu bisa membuat otak ini limitless. Kan teorinya mengatakan sebenarnya manusia itu hanya memakai sebagian dari otaknya. Atau otak manusia hanya berfungsi sebagian, berapa persen lah itu. Dan obat ini mengatakan bisa membuat otak itu 100%. Jadi limitless. Ya, saudara-saudara, maka setelah dia minum obat itu, dalam sekejap, saudara-saudara, dia bisa belajar semua bidang studi. Semua bidang studi. Dulu satu bidang studi saja susah. Begitu dia minum obat itu, semua bidang studi. Tidak ada bidang studi yang tidak bisa dipelajarinya. Dan semua bidang studi dipelajarinya hanya dengan membaca buku. Dia baca, saudara-saudara, semuanya masuk dalam otaknya. Saya harap obat itu beneran, saudara-saudara, mungkin anak kita butuh itu kali ya. Atau kita juga butuh itu. Ya, saudara-saudara, jadi kalau ditanya, dulu mau, mau, tapi gak bisa. Dengan adanya obat ini, mampu. Limitless. Nah, saudara-saudara, pertanyaannya adalah sampai sejauh mana, Sampai sejauh mana kita membolehkan teknologi memberikan kita kebebasan. Itu pertanyaannya. Saudara-saudara, kayak saudara Tuhan, Ya, kalau kita lihat perkembangan teknologi hari ini, Semua yang dulunya hanya mau, sekarang jadi mampu. Ya, kalau hari ini pun masih ada yang belum bisa kita lakukan, Kita yakin suatu hari akan ada teknologinya. Maka itu sudah menjadi dogma. Nah, saya pakai istilah dogma, saudara-saudara ya. Inilah dogma dari zaman modern. Keterbatasan itu aib, dosa. Jadi kalau hari ini ada keterbatasan, Itu hanya menunggu waktu saja menemukan teknologi yang baru. Jadi jangan takut, akan tiba masanya manusia itu akan limitless. Ya, pertanyaannya, saudara-saudara, sejauh mana ya? Teknologi itu boleh memberikan kebebasan bagi manusia. Pertanyaan ini perlu diajukan, Karena manusia bisa menggunakan kebebasan untuk memberhalakan teknologi. Ya, saudara-saudara. Saudara-saudara, kayak saudara Tuhan, Saya tidak mengatakan sejauh mana teknologi dapat. Karena kalau dapat, kayak saudara-saudara Tuhan, Masih banyak itu yang bisa di depan. Tapi boleh. Saudara-saudara, kayak saudara Tuhan, Kenapa pertanyaan ini perlu diajukan? Karena atas nama kebebasan, Manusia bisa menjadikan teknologi sebagai berhala. Jadi kalau orang bicara mengenai teknologi as idol, Teknologi sebagai berhala, Apa sih akarnya? Freedom. Kenapa ya? Kita itu sangat gampang memberhalakan teknologi. Karena teknologi promise something for us. Freedom. Freedom. Jadi kalau tanya saudara-saudara, Kenapa ya? Teknologi itu seperti buah pohon pengetahuan, Yang baik dan jahat di Taman Eden. Freedom. Freedom, saudara-saudara. Saudara-saudara, Saudara-saudara Tuhan, Kenapa ya? Kita kecenderungannya bukan menolak teknologi, Tapi menyerap, menerima. Pokoknya apa yang baru kita terima, saudara-saudara. Handphone baru pengen beli. Gadget baru pengen beli. Laptop terbaru pengen beli. Itu, saudara-saudara Tuhan. Kenapa ya? Kenapa kita itu kecenderungannya, Tidak bisa mengatakan, Ya baru sih baru. Tapi kok gak butuh? Nah, saudara-saudara Tuhan bisa saja kan ya. Emang kenapa gitu ya? Ya, emang baru ini baktok. Saudara-saudara, Salesman teknologi kan, Pak ini terbaru Pak. Langsung hati kita bilang apa? Wih, menggiurkan nih. Menggiurkan nih gitu kan. Pak ini TV terbaru Pak. Bedanya dengan yang sebelumnya apa? Oh yang sebelumnya kayak gini Pak. Yang sekarang begini. Loh kenapa ya, saudara-saudara, Teknologi itu menggiurkan. Kita pengen update terus, update terus. Karena dia menjanjikan freedom. Saudara-saudara, Teknologi yang tidak menjanjikan freedom itu gak laku. Itu sebenarnya akar di dalam hati manusia. Kenapa? Tidak puas dengan teknologi. Karena teknologi promising freedom. Freedom. Jadi kalau sudah tanya, Hanya orang tua, Hanya anak-anak yang kayaknya. Enggak, sudah sudah. Orang tua juga gitu kok. Ya. Freedom. Ya, saudara-saudara. Misalnya gini ya. Sudah berapa kali sih, Orang tua dikasih nasihat, Jangan berikan tablet kepada anak-saudara. Tapi tetap dikasihkan saudara-saudara. Kenapa? Karena teknologi itu, Membuat anaknya bisa main gak ganggu dia. Freedom. Wah selama ini susah jaga anak gitu ya. Kasih nih tablet. Saudara-saudara Tuhan ya. Ini bukan dari Gunung Sinai, Saudara-saudara Tuhan. Itu dua loh batu kan, Saudara-saudara ya. Nah itu ya. Ini, Saudara-saudara yang kayaknya Tuhan. Ini benar-benar tablet, Saudara-saudara ya. Kan orang bilang, Saudara-saudara ya. Kalau dulu kan kita pakai Alkitab. Hari ini orang ke gereja bawa Alkitab. Saudara-saudara Tuhan. Nah itu ya. Lebih berkilauan lagi kan. Kalau Musa kan turun, Saudara-saudara berkilau wajahnya. Saudara-saudara ya. Kalau kita sekarang berkilau apa? Tabletnya yang berkilau. Lalu kita kasih anak kita. Kenapa? Ya karena kita menemukan. Ini menjanjikan kebebasan. Kebebasan. Saudara-saudara nih kayak saudara Tuhan. Pertanyaannya sejauh mana ya? Kita boleh. Bukan dapat lah. Boleh. Ya saudara-saudara nih kayak saudara Tuhan. Manusia itu bisa memperhalakan teknologi. Atas nama kebebasan. Itu kenapa teknologi bisa menjadi berhala. Kenapa teknologi itu berhala yang paling gampang. Paling gampang tinggal dalam hati manusia. Karena dia menjanjikan freedom. Freedom. Saudara-saudara nih kayak saudara Tuhan. Manusia karena ingin melampaui tubuhnya yang terbatas. Bisa menyerahkan dirinya kepada teknologi. Manusia karena ingin melampaui keterbatasannya. Akan dengan senang hati willingly menyerahkan dirinya kepada teknologi. Dan ini jadi paradoksen saudara-saudara. Kenapa dia menyerahkan diri kepada teknologi? Karena ingin bebas. Harganya berapa? Iya dia harganya diperbudak oleh teknologi. Kan jadi aneh ini. Dia ingin bebas dengan harga diperbudak. Ya saudara-saudara nih kayak saudara Tuhan. Inilah yang terjadi dengan gagasan-gagasan transhumanisme. Marah kali Bapak Ibu dan saudara-saudara pernah mendengarkan istilah ini. Transhumanisme saudara-saudara ya. Ini gagasan yang lagi ngetrend. Karena gagasan ini adalah yang menyatukan everything. Saudara-saudara Tuhan ya. Transhumanisme. Dari kata human, manusia. Trans itu berarti apa? Melampaui. Saudara-saudara ya. Jadi transhumanisme itu percaya suatu hari nanti manusia akan limitless karena teknologi. Manusia itu akan limitless karena teknologi. Dengan menanamkan mikrochip di tangan, cangkok motherboard di otak, suntikan nanoteh di darah, dan banyak lagi lah proyeknya. Nanti manusia akan tidak terbatas. Ya saudara-saudara, saya pernah baca itu ya, ada orang yang bikin penelitian ya, dia bilang suatu hari daya ingin tidak akan terbatas. Kenapa? Karena komputer bisa dicangkokkan di otak. Jadi manusia tidak lagi berpikir seperti manusia. Manusia akan berpikir seperti komputer. Tapi pakai otak manusia. Tapi otaknya itu akan dicangkok dengan motherboard. Ya saudara-saudara, inilah visi transhumanisme. Nanti manusia akan sakit lagi. Kenapa? Karena di darahnya disuntikkan nanotech. Jadi apapun virus yang masuk, langsung dimakan sama nanotech itu. Itu kayak robot kecil. Jadi ada yang tulis itu, dia akan masukkan robot kecil dalam diri manusia, dan bukan satu saudara-saudara. Robot kecil bisa menjadi ribuan, karena kayak darah disuntik, kayak cairan. Saudara-saudara itu cair. Menurut mereka, saya enggak tahu cairan ini sudah ada. Saudara itu cair, tapi sebenarnya itu bukan cairan, itu robot. Lalu saudara masukkan, nanti apapun penyakitnya, saudara-saudara tinggal pergi ke rumah sakit. Rumah sakit akan program robot-robot itu untuk makan virus atau bakteri yang ada dalam diri saudara. Wah, promising saudara-saudara ya. Saudara-saudara kayak sule Tuhan, ya kalau sudah begini kan manusia itu limitless. Inilah visi dari transhumanisme. Pertanyaannya saudara-saudara, itu masih manusia enggak ya? Itu masih manusia enggak kalau sudah seperti itu? Saudara-saudara kayak sule Tuhan, selama dua tahun ini kita mencicipi gereja online. Kita bisa beribadah tanpa harus ke gereja. Gereja online memberikan banyak kebebasan kepada kita. Ada yang beribadah sambil tidur, ada yang beribadah sambil makan, ada yang beribadah dengan baju rumah, ada yang beribadah belum mandi, ada yang sambil ibadah gonta-ganti pengkotbah. Saudara-saudara saya dengar itu ada orang beribadah, sule Tuhan pas bagian liturginya, bagian liturginya atau bagian ibadahnya, nyanyi-nyanyinya saudara-saudara, dia ambil channel gereja sebelah. Tapi pas bagian kotbah, dia ambil yang reform, sule Tuhan. Dia bilang, tidak pernah ada zaman seperti ini bebasnya. Dulu kan enggak bisa, datang ke gereja sepaket, sule Tuhan, masuk yaudah dari fotum sampai doksologi. Tapi dengan gereja online, sule Tuhan bisa skip-skip. Kebaktian sambil makan bisa, kebaktian sambil tidur bisa, enggak mandi dulu enggak apa-apa, enggak ganti baju juga enggak apa-apa. Bebas. Saudara-saudara ini kan enggak bisa diberikan oleh gereja on-site. Gereja on-site tidak memberikan kebebasan. Gereja on-site itu kuno, tradisional, konvensional, duduk, denger, aduh, konvensional sekali. Sekarang kan ada teknologi. Kita enggak perlu datang ke gereja, kita bisa duduk di rumah, kita bisa ibadah. Itu kan freedom. Ya saudara-saudara enggak usah heran, setelah keadaan membaik seperti sekarang ini pun, tetap banyak orang enggak pengen gereja on-site, tetap pengen gereja online. Kalau sudah tanya, apa sih penyebabnya? Kenapa masih pengen yang online, bukan yang on-site, sudah keadaan lebih baik begini? Apa minta Tuhan bikin pandemi berkepanjangan? Oh enggak. Saya enggak mau pandemi berkepanjangan, tapi saya juga enggak mau gereja on-site. Saya tetap pengen online. Kenapa? Bukan karena COVID masih ada, bukan. Seandainya COVID pun tidak ada lagi, gereja online tetap harus ada bagi saya. Why? Karena gereja online itu memberikan freedom. Freedom. Sudah-sudah dikasih oleh Tuhan. Jadi kalau sudah tanya, masih ada enggak nanti kubu gereja online after pandemi ini? Masih, saudara-sudah. Karena ini bukan masalah ada COVID, ada enggak ada COVID-nya lagi nih. Apa? Dua tahun ini sudah bebas. Bebas. Ada orang yang sampai hari ini sudah-sudah masih gereja online bilang sama saya, gereja online itu kan berkatnya double, dia bilang. Kalau gereja on-site berkatnya satu, single. Tapi gereja online berkatnya itu double. Apa berkatnya saya bilang? Saya tanya. Dapat bebasnya, dapat ibadahnya. Kalau gereja on-site kan enggak double berkatnya, cuma satu. Cuma dapat ibadatnya, tapi enggak dapat bebasnya. ngantuk sedikit dilihat orang. Berisik sedikit datangin asir. Salah kostum dilihatin satu gereja. Mana kebebasan? Coba gereja online. Pakai baju rumah pun enggak ada yang ngeliatin. Tidur, jangan kan ngantuk ketiduran pun. enggak ada yang peduli. Freedom. Ya sudah-sudah pertanyaannya, gereja online itu gereja atau enggak? Itu kan pertanyaan yang sama sudah-sudah. Jadi sejauh mana teknologi itu boleh diberikan atau boleh diizinkan untuk memberi kebebasan? Karena kalau enggak, kita pikir nanti selama-lama, wah yang penting kan masih manusia, yang penting kan limitless. Pertanyaannya itu masih orang enggak? Ya sama seperti gereja online ini. Kan sekarang bisa menikmati banyak firman Tuhan di mana-mana tanpa perlu datang ke gereja. Itu masih gereja enggak? Sudah-sudah, perkembangan teknologi telah menciptakan suatu dogma atau kepercayaan bahwa manusia tidak terbatas. Sehingga semua keterbatasan itu harus ditebus. Ya sudah-sudah, jadi dibalik teknologinya ada agamanya juga. Sudah-sudah, mereka percaya fall ada redemption. Mereka percaya fall ada redemption. Sudah-sudah, menurut orang-orang seperti ini, fall itu apa? Keterbatasan itu fall. Creation itu apa? Enggak terbatas. Fall itu keterbatasan. Maka redemption itu apa? Memulihkan ketidak terbatasan. Itulah agama orang modern. Ya sudah-sudah, itulah agamanya orang modern. Ya maka sudah-sudah, mau Kristen enggak Kristen, agamanya sama. Modern, apa itu? Ya, pada mulanya adalah ketidak terbatasan. Siapa? Manusia. Ya kita percaya sih pada mulanya ketidak terbatasan, tapi Tuhan. Tapi agamanya modern kan yang tidak terbatas itu kita. Tapi entah kenapa, kita itu jadi fall. Jadi terbatas. Itu sebabnya kita perlu redemption. Untuk mengeluarkan kita dari ketidak terbatasan. Melampaui tubuh kita. Sudah-sudah, kepercayaan ini telah melahirkan suatu liturgi modern. Nah ada agamanya, ada liturginya. Ya sudah-sudah, setiap belief itu menghasilkan liturgi. Entah itu yang benar, entah itu yang salah. Sudah-sudah, kepercayaan yang salah, liturginya salah. Kepercayaan yang benar, liturginya juga benar. Maka, sudah-sudah, karena kita melihat ada agama modern seperti ini, ada liturginya juga. Liturgi modern. Sudah-sudah, apa itu liturgi modern? Liturgi modern itu kita sebut dengan apa? Gila kesibukan. Maka, sudah-sudah, ciri orang modern itu apa? Bukan sibuk, bukan. Sibuk itu enggak salah ya. Sudah-sudah, don't get me wrong. Sudah-sudah, akhirnya mengatakan sibuk itu salah. Enggak, sudah-sudah. Yang bahaya itu bukan sibuknya, tapi apa? Gila sibuknya. Crazy busy. Ya, sudah-sudah. Sudah-sudah, apa yang membuat orang modern sibuk? Orang modern sibuk, karena dia ingin dilihat sebagai orang penting. Jadi, kalau ditanya, kenapa sih? Zaman modern ini banyak orang sibuk, sudah-sudah. Karena mau ingin dia enggak penting, karena standar dari penting tidak pentingnya orang itu adalah, lihat sibuk enggak sibuknya dia. Ya, sudah-sudah, maka orang modern itu sangat ironis memang ya, sudah-sudah, ya. Ditanya, senang enggak sibuk? Capek. Tapi kalau ditanya, Bapak orang sibuk ya? Iya. Jadi, orang modern itu jadi bingung, mau sibuk atau enggak sibuk sih? Kalau ditanya, senang enggak sibuk? Enggak, Pak. Capek. Tapi kalau ditanya, Bapak ini orang sibuk? Oh, pasti. Orang sibuk. Jadi kalau ditanya, ada waktu enggak? No, enggak ada waktu. Nah, anaknya enggak ada waktu. Oh, sudah-sudah, orang-orang kayak gini kan, kalau dikasih tahu ya, oh, Bapak ini ya, anak pun dia enggak ada waktu. Oh, dia senang, sudah-sudah, bayangkan betapa pentingnya saya. I'm a busy man. Sibuk hanya untuk sibuk. Loh, kok bisa jadi begini? Ya, ini memang liturginya orang modern. Sudah-sudah, sibuk kalau produktif itu enggak apa-apa. Itu enggak apa-apa, sudah-sudah. Sibuk karena produktif itu enggak salah. Tapi sibuk karena ingin menunjukkan kita ini orang penting, itu masalah besar. Tapi itulah yang menjadi liturgi di zaman modern seperti ini. Sibuk. Sibuk. Dan teknologi itu adalah juru selamat. Supaya saudara bisa melakukan segalanya. Segalanya. Sudah-sudah, dikasih oleh Tuhan, ya enggak salah kalau seorang teolog bernama Richard Foster. Richard Foster mengatakan, orang modern adalah orang yang sibuk di atas, tapi dangkal di bawah. Sudah-sudah, orang modern itu adalah orang yang sibuk di atas. Sudah-sudah, orang bilang itu ya, kalau lihat itu seliweran. Sampai mata kita sampai juga lihat dia. Ya seliweran. Ya kan seliweran, seliweran, seliweran. Dia tanya, lu ngapain sih? Enggak tahu. Pokoknya saya harus bergerak. Sibuk di atas, tapi dangkal di bawah. Sudah-sudah sibuk itu enggak masalah. Asal deep. Yang celaka, sudah-sudah kita sibuk, tapi shallow. Dan itulah ciri dari orang-orang modern. Sibuk banget, tapi shallow. Loh, kenapa harus sibuk? Kan itu liturgi. Itu sudah liturginya. Kalau enggak sibuk itu berarti apa? Melawan liturgi. Itu enggak boleh. Sudah-sudah, maka jangan heran, sudah-sudah Tuhan ya, orang-orang sekarang ini banyak yang stres ya. Kalau ditanya, kenapa sih orang banyak stres? Karena sibuk Pak. Bukan sibuknya sebenarnya. Tapi maknanya. Karena enggak ada kedalaman ya, enggak ada makna lagi. Cuma sibuk saja. Tapi enggak ada kedalaman lagi. Enggak ada maknanya. Hidupnya itu enggak dalam, Surah Kesehatan Tuhan ya. Hidupnya itu enggak dalam. Orang bilang begitu. Hidupnya itu enggak deep, enggak rich. Sibuk aja gitu. Tapi itu-itu aja. Enggak deep dan tidak rich. Sudah-sudah orang-orang workaholic itu kan sibuk ya. Tapi hidupnya itu enggak rich. Kenapa? Ya karena itu-itu aja kok yang dikerjain. Itu aja. Relasinya dengan itu aja. Relasinya dengan perusahaannya saja. Relasinya dengan kantornya saja. Relasinya dengan pekerjaannya saja. Relasinya dengan teman kerjanya saja. Di luar itu tidak punya relasi apapun lagi. Ya itu kan shallow hidupnya. Enggak rich. Miskin. Sudah-sudah, bagaimana kita melawan liturgi modern ini? Saya mengajak sudara-sudah untuk melihat bagaimana kita melawan liturgi modern ini. Sudah-sudah, kita perlu kembali kepada definisi kebebasan. Ya karena tadi persoalan sebelumnya itu adalah masalah apa? Apa itu freedom? Ya sudah-sudah, maka kita perlu kembali lagi kepada pertanyaan itu. Apa itu freedom? Sudah-sudah, sebenarnya kebebasan bukan terletak pada kemampuan untuk melakukan apa yang diinginkan. Bukan itu, sudah-sudah, ya. Kalau kita pakai itu, definisi kebebasan, maka kita akan jatuh pada liturgi modern terjadinya. Dan akhir-akhirnya apa? Memberhalakan teknologi. Kenapa itu kebebasan? Bisa melakukan apa yang saya inginkan. Bisa menjembatani apa yang dulunya saya mau menjadi mampu. Wah, kalau itu definisi kebebasan sudah-sudah dikasih oleh Tuhan, ya. Kita akan jatuh di dalam agama modern dan liturginya modern. Tapi definisi kebebasan bukan itu. Kebebasan itu bukan kemampuan untuk melakukan apa yang diinginkan. Tapi kemampuan untuk menerima keterbatasan. Itulah yang namanya kebebasan. Sudah-sudah, itulah makna kebebasan yang sebenarnya. Saya mampu menerima keterbatasan saya. Ya, bukan terus-menerus berpikir bagaimana melampaui keterbatasan. Melampaui keterbatasan. Sudah-sudah, salah satu slogan dari modern yang masuk dalam motivasi-motivasi apa? You can if you want. Sudah-sudah, kamu bisa kalau kamu mau. Ya, enggak. Masa kamu bisa kalau kamu mau? Ini orang tua ya, sudah-sudah, hati-hati kalau ngasih motivasi sama anak ya. Sudah-sudah, bisa kok kalau kamu mau. Ya, enggak begitu, sudah-sudah, sudah Tuhan. Kalau memang anak-sudah tidak dilahirkan untuk menjadi fisikawan ya, sudah-sudah, enggak bisa bilang, kamu bisa jadi Einstein kalau kamu mau. Ya, enggak lah, sudah-sudah, ya. Kamu bisa merevolusi hukum, kamu bisa merevolusi teori kuantum kalau kamu mau. Loh, enggak gitu juga. Nah, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Sudah-sudah, kayak sudah Tuhan, sampai hari ini ya, banyak orang pengen pergi ke bulan. Tapi enggak selalu ada jalan ya, saudara-saudara ya. Kalau bisa ditanya, lihat bulan enggak lihat? Dari jauh lihat gitu ya. Pengen enggak ke sana ya? Pengen. Tapi sampai hari ini masih di bumi kok. Yang pernah menginjak bulan, berapa orang sih? Jadi enggak benar juga ya, kalau di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Tentu saja ada konteksnya dalam slogan-slogan seperti itu. Tapi kan seringkali kita akhirnya jatuh kepada motivasi-motivasi yang enggak sehat. Kamu bisa kalau kamu mau. Kamu bisa kalau kamu mau. Enggak bisa loh. Ya memang berasal bukan bagiannya itu kok. Kamu bisa menjadi penemu mesin kalau kamu mau. Loh gimana, saudara-saudara ya? Kalau anak itu modelnya, kalau lihat mesin saya sudah muntah gitu, saudara-saudara ya. Gimana dia bisa jadi penemu mesin? Saudara kasih dia mesin apa? Buka. Sekarang lihat. Ngerti enggak? Enggak. Dia langsung kasih lihat Tuhan. Itu gimana bisa jadi penemu mesin? Kamu bisa kalau kamu mau. You can do if you want. Saudara-saudara ya, saudara-saudara Tuhan. Kita harus menerima keterbatasan kita yang memang kayak enggak bisa. Nah ini bukan berarti membenarkan kemalasan ya, saudara-saudara. Mungkin saudara berhadapan dengan anak yang malas ya. Belum ngapa-ngapain, enggak bisa gitu ya, saudara-saudara. Nah ini anak ini sudah punya dogma sendiri. Saya tidak bisa apapun. Ya tentu saja anak seperti ini punya bagiannya sendirilah. Perlu menghadapinya. Tapi saudara-saudara Tuhan yang harus kita ingat gitu ya. Kita itu terbatas. Ada yang kita enggak bisa. Terima itu. Terima itu memang kita enggak bisa. Memang itu bukan bagian kita. Itu bukan hanya masalah berpikir positif gitu ya. Oh kamu enggak bisa kenapa? Karena kamu enggak berpikir positif. Saudara-saudara Tuhan berpikir positif apapun, kita enggak mungkin terbang. Dengan sayap. Jadi kalau kita naik ke menara lantai 24, loncat, saudara-saudara Tuhan, lalu kita terjun bebas ke tanah, itu bukan karena kita enggak berpikir positif. Itu karena kita manusia itu maksudnya. Kenapa saya jatuh Pak? Oh karena kamu enggak positif thinking. Coba kamu waktu terjun itu berpikir, saya burung, saya burung, saya burung. Pasti kamu bukan terbang. Ya enggak lah, mati. Ya karena kita manusia. Ya saudara-saudara Tuhan, jadi kalau ada orang lompat, kemudian dia mati, itu menunjukkan satu hal. Dia manusia. Tapi apakah perlu sampai gitu harus menunjukkan dia manusia? Itu kan satu pembuktian yang konyol jadinya. Saya membuktikan saya manusia dengan apa loncat. Itu kan satu hal yang konyol. Tapi kalau kita mengerti pada bagian ini, apa itu kebebasan? Kebebasan itu adalah mampu menerima keterbatasan. Mampu menerima keterbatasan. That's freedom. Mampu hidup dengan keterbatasan. Itu freedom. Saudara-saudara, orang yang mengalami cacat fisik pun akhirnya bisa sampai pada titik kebebasan ini. Waktu kapan? Waktu dia menerima keterbatasannya. That's freedom. Saudara-saudara, ada seorang bernama Johnny Erickson Tada yang dari leher sampai ke kaki lumpuh. Itu namanya Quadripelgia. Dia sudah datang ke berbagai KKR-KKR kesembuhan, dan tidak sembuh sama sekali. Sampai pada akhirnya dia menyadari bahwa Tuhan lah yang menetapkan, atau Tuhan lah yang merencanakan bahwa dia mengalami cacat seperti itu. Hari ini saudara-saudara, Johnny Erickson Tada itu sudah melayani di berbagai negara khusus untuk orang-orang yang seperti dia, yang Quadripelgia juga. Dan dia mengatakan, struggling saya adalah struggling mereka. Saya tahu apa yang mereka gumulkan. Karena dulu waktu saya di awal-awal mengalami keadaan seperti ini, saya ingin mati pun, enggak bisa mati, dia bilang. Bayangkan betapa menyakitkan kondisi seperti ini. Mau mati pun enggak bisa. Tapi mau hidup pun enggak mau. Membayangkan hidup enggak berguna. Membayangkan mati enggak bisa. Jadi sekarang setelah saya, setelah saya pulih, saya tahu pergumulan orang-orang seperti saya. Maka dia melayani di satu lembaga namanya Johnny and Friends, suratnya Tuhan. Johnny and Friends. Johnny Erickson Tada pernah mendapatkan penghargaan dari pemerintah Amerika Serikat, saudara-saudara, karena jasanya di dalam bidang kemanusiaan. Yaitu orang-orang yang disable seperti ini. Tapi ada satu bagian yang membuat saya sangat terharu ketika membaca biografinya Johnny Erickson Tada. Surat-suratnya Tuhan, kenapa dia bisa akhirnya menjadi berkat bagi banyak orang? Walaupun, walaupun kecatatannya tidak sembuh juga. Di momen dia menyadari dan menerima keterbatasannya. Memang seperti ini. Memang seperti ini. Tapi benar-benar saudara-saudara kaya-saudara Tuhan terimalah limit yang Tuhan berikan. Memang seperti ini. Limit ekonomi saudara-kaya-saudara Tuhan. Saya orang tua yang memang tidak bisa seperti orang tua yang lain. Itu limitnya. Terimalah. Saudara-saudara kaya-saudara Tuhan kalau memang saudara adalah orang tua yang saudara tahu anak saya tidak mungkin keluar ke luar negeri karena keadaan ekonomi seperti ini. Terimalah. Itu limit. Ya memang Tuhan tidak berikan. Artinya saudara-saudara anak saudara mungkin tidak seperti teman-teman yang bisa pergi ke luar negeri kuliahnya. Hanya di Indonesia saja. Itu limitnya. Terima. That's freedom. Itu kebebasan. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan mari kita ingat kisah kejatuhan dalam kejadian tiga. Mengapa Adam dan Hawa jatuh, saudara-saudara? Mengapa Adam dan Hawa jatuh? Karena mereka tidak mau jadi terbatas. Mereka maunya menjadi tidak terbatas. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan di dalam kejadian 2 ayat 16 kan setan berkata kepada Tuhan kan berkata kepada mereka dalam kejadian 2 ayat 16 semua pohon dalam taman ini telah boleh kau makan buahnya dengan bebas tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan. Ada limit. Jangan. Jadi dari awal pun Tuhan mengatakan kepada Adam you are limited. Ya memang kamu the crown of creation tapi kamu limited. Ada limit. Jangan. Ya menarik tafsiran William Dearness William Dearness ini seorang misionaris yang juga pakar perjanjian lama dia mengatakan menurut tafsirannya mengenai ayat ini Allah meletakkan batasan dalam persahabatannya dengan manusia. Jadi saudara-saudara pada satu sisi Allah mengatakan kepada manusia kamu sahabatku tapi ada limit di dalam persahabatan kita. Ya menarik saudara-saudara ya tafsirannya William Dearness ini dia mengatakan perintah ini menunjukkan bahwa apa? Pada satu sisi Allah memang menganggap manusia itu sahabatnya. Tapi di sisi lain Allah mengatakan ada limit di dalam persahabatan kita mereka harus tahu bahwa mereka bukanlah orang yang berkuasa sepenuhnya tapi hanya berkuasa atas izin Allah ia menentukan batasan dalam kekuasaan mereka. Ada limit. Jadi kejadian dua itu menunjukkan ada limit. Jadi manusia itu the crown of creation ya tapi manusia itu terbatas limited. Ya saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Iblis memprovokasi Adam dan Hawa untuk meninggalkan keterbatasan ini. Ia menggoda Adam dan Hawa dengan menawarkan ketidak terbatasan. Saudara-saudara perhatikan ini bertapa bertolak-belakang ceritanya ini. cerita zaman modern itu apa? Awalnya kita gak terbatas lalu kita terbatas. Cerita kita mengatakan apa? Awalnya kamu terbatas justru waktu kamu pengen jadi gak terbatas itulah. Awal dari segala kejatuhan. Jadi saudara-saudara kalau ditanya apa sih yang mendorong Adam itu makan dan kenapa akhirnya manusia jatuh? Karena dari yang terbatas ingin jadi tidak terbatas. Ya kejadian 3 ayat 4 sampai 5 saudara-saudara ya kejadian 3 ayat 4 sampai 5 saya bacakan untuk kita semua. Sekali-kali kamu tidak akan mati tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Kejadian 2 menegaskan kamu itu manusia. Kejadian 3 iblis provokasi kamu bisa jadi Allah. Bedanya apa? Ya Allah tidak terbatas manusia terbatas. Ya intinya saudara-saudara iblis mau katakan kepada Adam mau pilih mana? Mau tetap terbatas atau bisa jadi tidak terbatas? Bisa jadi terbatas. Saudara-saudara itulah tawaran iblis kepada Adam dan Hawa. Mau mana? Mau terbatas terus atau mau menjadi tidak terbatas? Maka saudara-saudara disini kita harus hati-hati dengan teknologi yang kita pakai. Setiap kali kita pakai saudara-saudara jangan-jangan suara iblis itu menawarkan kita mau terbatas atau tidak terbatas. Pakai ini pak anda bisa kerja 24 jam tanpa henti senang sudah kita beli kita gak sadar 24 jam tanpa henti maksudnya apa? Ya saudara-saudara sudah-saudara yang kasih oleh Tuhan waktu pandemi kan banyak perusahaan itu mengumumkan WFH dan banyak karyawan bersorak sorai kenapa saudara-saudara gak perlu ke kantor besok 2 bulan 3 bulan gak perlu kantor WFH lalu dari WFH menjadi WFA work from anywhere dari work from anywhere berubah menjadi WFH lagi work full hour sebelum pandemi saudara-saudara memang masuk kantor sih bangun pagi siap-siap baru pergi kantor macet-macet pulang jam sekian begitu sudah pandemi saudara-saudara memang sih gak pergi kemana-mana tapi juga gak bisa berhenti-berhenti pakai ini anda gak perlu ngantor karena bisa rapat dimana saja akhirnya apa? rapat kapan saja gitu ya bukan rapat dimana saja bisa rapat kapan saja mantep nih teknologi kita pakai kita pakai wah saudara-saudara kita baru ingat ya ternyata hidup ini bukan cuma kerja kan ada yang lain loh tapi karena teknologi ini akhirnya hidup cuma satu hal kerja kerja ya saudara-saudara dikasih oleh Tuhan jadi saudara perhatikan ya iblis mengajak Adam untuk pindah dari posisi terbatas ke posisi tidak terbatas ya saudara-saudara dikasih oleh Tuhan saya kutip dari seorang bernama Jacob Satser ya Jacob Satser ini seorang teolog dan pengamat transhumanisme dia mengatakan seperti ini keinginan untuk melepaskan diri dari tubuh kita adalah simptom kejatuhan simptom dosa dan keterasingan kita dari Allah sesama dunia dan dari diri kita sendiri jadi justru mengatakan kalau saudara-saudara itu pengen melampaui keterbatasan tubuh saudara terus menerus itu adalah simptom saudara itu apa sudah jatuh sudah jatuh saudara-saudara kayak saudara-saudara Tuhan justru Allah kan menginginkan kita untuk embrace the human limit ya embrace the human limit inilah yang dilakukan Yesus di dalam Filipi 2 ayat 6-7 saya gak usah bacakan saudara-saudara saudara pasti ingat lah ya Filipi 2 ayat 6-7 itu adalah salah satu kristologi yang sering sekali dikutip ayat kristologi yang sering sekali dikutip mengenai Yesus tapi kalau sudah perhatikan apa yang dikatakan ayat 6-7 Yesus itu dari yang dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan dan rela menjadi sama dengan manusia Yesus itu dari yang tidak terbatas menjadi terbatas ya saudara-saudara sama dengan manusia jadi kalau saudara perhatikan ayat ini apa itu manusia menjadi manusia itu berarti menjadi terbatas ya kalau menjadi manusia bisa tidak terbatas Yesus kenapa gak menjadi manusia yang tidak terbatas tapi Yesus memilih menjadi manusia yang terbatas karena memang menjadi manusia yang menjadi terbatas menjadi manusia itu menjadi terbatas tapi menarik ya saudara-saudara bagaimana Yesus menunjukkan kepada kita Allah yang tidak terbatas justru dengan menjadi terbatas ini paradoksnya Yesus menyatakan Allah yang tidak terbatas dengan menjadi terbatas maka kolosul 1 ayat 15 dalam terjemahan New Living Translation itu mengatakan Christ is the visible image of the invisible God the visible image jadi bagaimana dia menunjukkan the invisible God dengan menjadi the visible image ya saudara-saudara dengan menjadi the visible image ya saudara-saudara jadi inkarnasi itu mengingatkan kita it's okay to be limited tapi sekali lagi jangan ini menjadi komplisensi ya saudara-saudara saudara-saudara kita harus bedakan mana keterbatasan dan mana kemalasan karena kemalasan itu belum sampai batas pun sudah berhenti itu namanya malas belum mulai saya terbatas pak nah itu ya saudara-saudara itu seperti orang lomba lari kan belum ada suara tembakan saya gak akan menang pak ini gimana sih ngapain jadi atlet tapi kan kita itu sudah mengerti ya saya memang terbatas terima keterbatasan itu ya saudara-saudara karena kita terbatas nah ini sekarang saya masuk kepada sisi ordinarinessnya ya tadi kan kita bicara mengenai sisi freedomnya nah karena kita terbatas saudara-saudara kita perlu jadwal rutin nah kenapa manusia butuh jadwal karena manusia terbatas ya saudara-saudara kenapa kita butuh jadwal kenapa hidup kita harus terjadwal ya saudara-saudara atau pakai istilah kenapa hidup kita ini perlu ada ritmenya dari sini ke sini dari sini ke sini atau pakai istilah liturginya saudara-saudara dikasih oleh Tuhan kenapa ya kita perlu ada ritme jadwal liturgi karena kita terbatas saudara gak bisa melakukan semua dan semuanya penting nah ini jadi masalah semuanya penting tapi gak bisa sekaligus maka perlu ada ritme ya bukan berarti tidak ada dinamika tentunya ya saudara-saudara ini gak berarti saudara-saudara menentang namanya dinamika spontanitas semuanya harus ada ritmenya gitu ya organize gak juga ada ruang bagi ritme ada ruang bagi spontanitas ada ruang bagi dinamika tapi saudara-saudara dikasih oleh Tuhan kita tidak boleh menggantikan dinamika dengan ritme ritme itu perlu spontanitas itu perlu dan kita perlu jadwal saudara-saudara dikasih oleh Tuhan orang tua gak mungkin main sama anak sambil kerja di kantor itu gak mungkin kalau ditanya mana yang penting Pak kerja di kantor atau main sama anak itu duanya penting anak tidak mungkin belajar sambil nonton TV kalau ditanya mana yang penting Pak atau mana yang perlu nonton TV atau belajar itu duanya penting itu duanya perlu anak juga perlu rekreasi tapi kan gak bisa udah Pak multitask aja gitu ya nah saudara-saudara ini memang masalah ya multitasking multitasking ini ya nah sekali lagi kenapa multitasking dimungkinkan teknologi maka kita suka teknologi saudara-saudara karena dia menawarkan apa multitasking kepada kita kamu bisa lakukan banyak hal dalam sekaligus pakai apa Pak ini appsnya nah saudara-saudara itu kan maka sekarang saudara-saudara orang kan serba bikin apps apps, apps, apps kenapa appsnya laku saudara-saudara karena dulu apa yang kita perlu lakukan berbeda-beda sekarang bisa sekaligus ini appsnya nah saudara-saudara kayak saudara-saudara anak gak mungkin belajar sambil nonton TV tapi kalau ditanya perlu gak di waktu nonton? perlu tapi dia juga perlu belajar lalu gimana solusinya? jadwal jadwal ya saudara-saudara anak gak mungkin makan sambil belajar kayak saudara-saudara saya pernah melihat anak bikin PR sambil makan siang di meja makan suap satu tulis satu jawaban ya saudara-saudara kayak saudara-saudara kita tidak bisa melakukan semua hal yang penting sekaligus karena kita manusia oleh sebab itu buat jadwal ya buat ritme ya saudara-saudara kalau hidup ini sudah gak terjadwal semuanya spontanitas ingat sekali lagi saya gak anti-spontanitas ada ruang untuk spontanitas ada ruang untuk dinamika saudara akan jadi stres akan jadi stres karena tubuh kita itu akan memberontak tubuh itu gak bisa dibohongi saudara-saudara ya ada orang bilang pak yang penting kan jiwanya mudah tubuhnya sudah tua pun gak apa-apa bagi saya itu agak gimana ya karena gimana pun saudara-saudara kalau tubuh sudah tua mau jiwa masih muda tetap aja beda sekarang tanya sama orang-orang yang tubuhnya sudah tua tapi jiwanya masih muda usia berapa usia misalnya usia 60 tapi saya jiwa muda ayo naik gunung langsung dia bilang apa tubuh saya gak kuat tadi jiwanya muda kan artinya dia gak bisa lagi jadi kita gak bisa bilang yang penting jiwanya pak masih muda tubuhnya sudah tua ada hal yang gak bisa dilakukan karena tubuh sudah sudah tua ya sama halnya saudara-saudara Tuhan tubuh kita itu pasti berontak kalau kehidupan kita itu sudah overload stress jadi kalau ditanya apa yang menyebabkan orang itu jadi stress sibuk bukan chaos chaotic ya saudara-saudara ini salah satu pergumulan orang tua di tengah pandemi kenapa karena semua liturgi jadi chaos bertahun-tahun liturgi sudah ada itu begitu pandemi dua tahun itu langsung chaos langsung chaos nah chaos itu yang membuat akhirnya banyak orang-orang jadi stress di tengah-tengah pandemi seperti ini ya saudara-saudara orang tua perlu menyusun jadwal di dalam rumah ya saya lebih spesifik kepada aplikasi dalam keluarga ya di dalam rumah itu perlu ada ritme siapa yang mengatur ritme itu orang tua saudara-saudara saya mau tanya pada orang tua yang mengikuti seminar ini di rumah saudara itu ada ritmenya gak ya pakai istilahnya Ruth Barton Ruth Barton ini seorang pendulis Kristen dia pakai istilah sacred rhythm saudara-saudara orang tua itu orang tua saya mau tanya pada saudara yang mengikuti seminar ini apakah di dalam rumah saudara itu ada ritme yang mengalun bagikan musik atau monoton gini semua itu aja dah selesai dari pagi dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum tiba-tiba hilang seorangnya tidur ada ritmenya anak gak boleh dibiarkan tidur kapan dia mau makan kapan dia mau belajar kapan dia mau gak boleh tergantung mood pak mau dia makan kapan tergantung moodnya mau dia tidur kapan tergantung moodnya ya mau tidur jam 11 silahkan mau tidur jam 8 silahkan mau tidur jam 8 silahkan tergantung kamu capeknya ada ritme ya saudara-saudara ada ritme ya saudara-saudara Tuhan biasanya liturgi ya tadi saya pakai istri liturgi dipakai dalam ibadat ibadat liturgi itu adalah hal-hal yang ordinary yang kita lakukan secara berulang-ulang dan berurutan untuk mengarahkan hati kita jadi kalau ibadah itu ada liturginya dan kalau perhatikan liturgi itu kan juga ritme ada berdirinya ada duduknya ada doanya ada membaca alkitabnya itu ritme kenapa? karena Tuhan senang dengan ritme seperti itu maka kalau sudah perhatikan ya kalau ada gereja itu ibadatnya gak ada ritme ya bilang kami gak pakai liturgi pak kenapa? liturgi itu buatan manusia kami go with the flow saja gitu ya nah mengikuti pimpinan roh tapi kalau saya perhatikan saudara-saudara gak ada ritmenya nyanyi terus tiba-tiba kotbah saya pernah datang saudara-saudara seperti itu nyanyi sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan gue gak ada ritme ya ya walaupun saudara-saudara ada juga satu ibadah yang bagi saya gak menggelitik sih kita sudah ikutin sudah ikutin tiba-tiba sudah nyanyi tiba-tiba di lagu yang keberapa saya lupa itu tiba-tiba pemimpin pujanya mengatakan sekarang saatnya kita menghadap hadirat Tuhan berarti dari awal belum dong kenapa gak bilang dari tadi belum saya pikir tadi sudah di dalam hadirat Tuhan baru mulai menghadap hadirat Tuhan jadi orang karena gak tahu ini jadi orang ibadah gimana kayak gini ya kadang gak ada ritme ya sudah sudah dikasih oleh Tuhan jadi anak itu perlu diajar dengan ritme ritme seperti ketika kita ibadah ada ritmenya nah saudara-saudara jadi rumah itu harus disusun sedemikian rupa ada secret ritmenya secret rhythmnya sehingga hati anak-anak dapat diarahkan kepada Tuhan ya ritme yang kudus dalam keluarga dimulai dari bangun pagi sampai tidur lagi saudara-saudara from waking to bedtime itu jadi saudara-saudara itu harus ada ritmenya itu disusun ya khususnya untuk anak yang masih kecil saudara-saudara ini perlu ada ritmenya dan semua itu adalah hal-hal yang ordinary dia bangun nah saudara-saudara jadi kita orang tua itu harus menunjukkan kepada anak-anak yang masih kecil tidak ada yang ordinary di rumah ini kamu bangun pagi itu pun tidak ordinary walaupun bagimu ordinary dan kamu tidur lagi pun itu tidak ordinary walaupun bagi kamu itu ordinary bangun pagi saudara-saudara ya saudara bisa baca bukunya Tis Richard Tis Harrison Warren Tis Harrison Warren The Liturgy of the Ordinary itu buku yang cukup baik saudara-saudara dia mulai dengan bangun pagi dia bilang begini saudara-saudara bangun pagi itu adalah momen yang paling vulnerable kapan kita paling vulnerable waktu bangun dan kapan kita paling apadanya waktu kita bangun saudara-saudara kapan kita paling vulnerable waktu bangun itu saudara-saudara nyawa aja belum balik orang bilang saudara-saudara maka kalau baru bangun kita tidak bisa ngapain-ngapain bahkan kita tidak mimpi atau enggak saudara-saudara atau apa lagi kapan kita paling apadanya aut-autan. Waktu bangun, maka bangun pagi itu secret moment. Maka apa yang harus dilakukan? Ajak anak berdoa. Doa waktu bangun pagi itu harus selatu kebiasaan. Bagi anak. Kenapa? Di situ anak belajar bahwa hidup ini pemberian Tuhan kok. Kamu jangan pikir bangun pagi itu gratis. Oh tiap hari bangun, ya bangun. Maka anak perlu diajar. Bangun pagi langsung mengucap syukur kepada Tuhan. Ini sudah dia belajar bahwa life is a gift. Bagi kita, ordinary ya. Tapi saudara-saudara hal yang seperti ini kalau tidak dibiasakan, itu akhirnya membuat anak kita tidak bisa belajar teologi mengenai bahwa hidup ini adalah nugrah Tuhan. Bangun pagi. Ya saudara-saudara, maka hal pertama ya. Siapa yang harus bangunkan siapa? Anak yang bangunkan orang tua atau orang tua yang bangunkan anak? Orang tua yang bangunkan anak ya saudara-saudara. Jangan sampai anak yang bangunkan saudara gitu kan. Ya gak bisa, ya gak selalulah ya. Ya memang kalau lagi sibuk dan sebagainya. Tapi ya harusnya kan mostly ya orang tua yang bangunkan anak. Apalagi alam masih kecil saudara-saudara. Ya bangunkan. Dan itu membuat dia menyadari vulnerability-nya. Aduh saya gak bisa bangun loh tanpa nugrah Tuhan. Ya saudara-saudara, ini kayak selalulah Tuhan. Selain berdoa, ajak juga anak itu membaca firman Tuhan, saudara-saudara. Ya maka salah satu slogan yang harus dipegang oleh orang tua abad 21 bukan hanya sholah skriptura, saudara-saudara ya. Tapi juga scripture before smartphone, saudara-saudara. Nah ini yang pertama ya bangun pagi. Yang kedua, saudara-saudara. Yang kedua, makan bersama. Saudara-saudara makan bersama juga bisa menjadi sacred moment. Ya memang kota sibuk seperti Jakarta makan bersama itu suatu hal yang langka. Tapi pasti adalah momennya. Ketika itu ada, itu sacred momentnya. Saudara-saudara waktu makan bersama itu kita mengajarkan kepada mereka mengenai thanksgiving. Makanan itu saudara-saudara bukan hanya makanan. Itu dari perjanjian lama yang orang sudah tahu. Makanan tidak pernah hanya makanan. Maka orang Kristen pun tidak boleh melihat makanan hanya makanan. Ya yang penting selesai makan gitu. Bukan. Makanan itu bukan hanya makanan. Dari kisah keluaran pun kita sadar makanan bukan hanya makanan. Dalam pencobaan Tuhan Yesus pun kita tahu makanan bukan hanya makanan. Ya dari kejadian tiga pun kita sadar, saudara-saudara. Makanan bukan hanya makanan. Jadi kita sebagai orang Kristen pun harus mengajarkan kepada anak itu. Makanan itu bukan hanya makanan. Makanan itu adalah bukti pemeliharaan Tuhan atas kita. Ya. Pemeliharaan Tuhan atas kita. Dan juga momen conversation. Ngobrol dengan anak. Itu. Yang ketiga screen time. Saudara-saudara screen time. Menarik saudara-saudara ya. Screen time itu bukan tidak bisa dihilangkan ya saudara-saudara. Dan itu bukan solusi yang tepat ya. Menghilangkan screen time. Tapi saudara-saudara membatasi screen time. Membatasi screen time. Ini ada liturgi juga. Jadi ada liturgi untuk nonton. Anak itu boleh dikasih waktu untuk nonton. Bahkan perlu ada waktu nonton bersama. Nonton bersama. Itu adalah momen juga. Makan bersama perlu. Nonton bersama juga perlu. Nggak selalu harus nonton di bioskop. Bisa nonton di rumah. Tanya film apa yang kamu suka. Itu sacred moment. Ayo kita nonton sama-sama. Atau nonton film bersama gitu kan. Ya pilih. Minta dia pilih satu film. Lalu nonton bersama-sama. Screen time. Saudara-saudara. Anak kita punya waktu untuk nonton di bioskop bersama dengan temannya. Berarti dia suka nonton. Tapi dia tidak punya waktu untuk nonton bersama dengan orang tuanya. Lebih parah lagi saudara-saudara. Saudara gak mau repot. Saudara kasih TV di rumah, di kamarnya. Nah, nonton sendiri sana. Yang keempat. Nah, saya sengaja lompat. Tidak ada waktu untuk membahas semua liturgi ini. Bed time. Bed time. Waktu dia mau tidur. Saudara-saudara ada satu orang tua itu. Seorang hamba Tuhan itu cerita ya. Salah satu kebiasaan di keluarganya. Sebelum tidur itu apa? Kumpulin anak-anak. Dan kemudian tanya sama mereka. Sebutkan setidaknya lima anugerah Tuhan sepanjang hari ini. Mamanya bilang, saya tidak akan membiarkan anak saya tidur tanpa mengingat anugerah Tuhan. Bed time. Jadi saudara-saudara jangan anak tidur karena sudah ngantuk. Sudah ngantuk tidur sana. Ini enggak apa-apa. Coba tanya apa anugerah Tuhan. Sebutkan lima saja anugerah Tuhan. Apa sepanjang hari ini kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Atau sebutkan lima kegagalan sepanjang hari ini. Ada sejumlah liturgi yang lain, saudara-saudara ya. Tapi intinya adalah bikinlah rumah kita itu seperti secret rhythm. Sacred rhythm. Rhythm yang sacred, yang sakral. Mengalun bagaikan musik. Jadi tidak spontan kita semuanya. Mau kapan tidur, mau kapan bangun, mau kapan makan. Terserahmu. Ya saudara-saudara ya saudara Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada hari ini memberikan kepada kita pengertian bagaimana mengikuti Tuhan sebagai orang tua. Dan juga kita bisa menjalankan tanggung jawab kita di tengah-tengah dunia ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak di dalam surga kami bersyukur karena pada sore hari ini kami sudah bersama-sama melihat bagaimana Tuhan membebaskan kami. Bukan dengan membuat kami jadi tidak terbatas, tapi justru memberikan kami kemampuan untuk menerima keterbatasan kami. Kiranya kami bisa menjadi orang Kristen yang nyaman dan tenang di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu bahwa Tuhan mengasihi kami walaupun kami terbatas. Tuhan mau menjadi seperti kami, membatasi diri di dalam Kristus. Inilah sebuah misteri yang tidak dimengerti banyak orang. Biarlah kami bisa menjalani hidup kami sebagai orang-orang yang biasa, tapi kami bisa melihat bagaimana Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita memberikan persembahan, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama, sekolah Kristen Logos memiliki sebuah program non-regular yang namanya adalah Kids Bits. Mungkin bisa ditampilkan slide-nya ya. Holistic Learning Invites. Jadi ini adalah sebuah program yang diadakan oleh sekolah Kristen Logos dalam menjawab tantangan dan kesulitan yang dihadapi para orang tua dalam mendidik anak usia dini dalam masa pandemi ini. Jadi ini adalah kegiatan non-regular bagi anak-anak usia 3-4 tahun. Dibawakan dengan dua bahasa, lalu melalui Zoom meeting dengan maksimum tujuh anak per pertemuan. Kemudian tersedia pilihan jadwal sesuai dengan ketersediaan waktu orang tua. Jadi ini disesuaikan. Pertemuan tidak lebih dari 60 menit dan sudah termasuk aktivitas di dalamnya. Lalu kegiatan yang mendidik dan mengisi kebutuhan anak. Serta disajikan secara tematik yang tentunya menarik dan juga mengasihkan. Nah tema kesembilan untuk program ini adalah My Family. Yaitu pengenalan keluarga sebagai pemberian Tuhan beserta dengan pengenalan akan peran dan keunikan yang Tuhan berikan. Kegiatan ini ditujukan, ya kembali mengingatkan untuk anak umur 3-4 tahun dengan mengajarkan doktrin, pengetahuan sosial, bahasa, motorik kasar, motorik halus, bernyanyi, serta melatih rentang perhatian. Ya attention span dalam satu kegiatan selama maksimum 60 menit. Lalu untuk kegiatan ini ada biayanya yaitu Rp50.000 sudah termasuk aktivitas. Aktivitas yang akan dikirim untuk daerah sekitar Surabaya khususnya area Surabaya. Lalu ada biaya tambahan untuk ongkos kirim untuk di luar Surabaya. Ya jadi untuk info selanjutnya ada Bapak Ibu Saudara sekalian bisa menghubungi nomor yang ada tertera pada slide. Nah lalu untuk berikutnya ada dua event pada masa liburan ini ya untuk anak-anak sekolah minggu dan juga anak-anak remaja ya. Silahkan audio bisa memutarkan klipnya. Nah jadi ini adalah BCN ya jadi ada dua event yang pertama adalah BCN lalu yang kedua adalah NRITC. Nah ada info tambahan untuk BCN ya jadi BCN ini akan disiar luaskan melalui streaming bagi yang di Jaboditabek ini dapat hadir secara fisik. Ya kalau misalnya memang mungkin sebelumnya kita hanya tahu kalau ini live streaming ya. Jadi silakan boleh hadir wajib mendaftar tapi tidak berbayar. Kemudian untuk NRITC nah ini yang perlu mendapatkan perhatian kita ini hanya fisik ya. Jadi NRITC ya remaja menginap di RMCI kemudian early birth sampai dengan tanggal 12 Juni. Apakah ada klip yang bisa diputar? Saya persilakan. Anak-anak sekalian yang saya cintai di seluruh Nusantara. Beberapa hari lagi kita akan masuk ke dalam acara yang penting, acara yang kita sangat sayang yaitu BCN, Bible Camp Nasional. Sebagai orang tua yang sudah memimpin berapa kali BCN, saya sendiri melihat dan merasakan betapa besarnya anugerah Tuhan untuk acara ini dan berapa besarnya hasrat anak-anak untuk mengikut di dalam BCN ini. Ini kali judul BCN, topik kita adalah mencintai Tuhan dan Injilnya. Kita semua-semua mengasihi Tuhan dan barang siapa yang mengasihi Tuhan harus mengasihi rencana Tuhan untuk dunia yaitu memberitakan Injil. Mari kita menanti hari BCN tiba dan kita semua boleh belajar lagu dan boleh belajar firman Tuhan dan mencintainya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih telah menonton! Menjadi remaja merupakan masa yang unik sekaligus sulit karena banyak kegalauan tentang jati diri dan iman. Bagaimana menjawab permasalahan ini? Engkau sedang bertumbuh, sedang meninggalkan masa kanak-kanak yang tak pernah kembali lagi dan sedang menginjak kaki ke dalam periode sebagai remaja. Yang bagi engkau sergahlah sesuatu serba baru. Pengalaman yang baru akan tiba. Postur tubuh yang baru akan datang. Dan pengalaman bergaul dengan orang-orang akan berubah. Dan apa hubungan ini dengan Injil yang kau terima? Apakah sanggup paut masa remaja dengan Kristus? Masa remaja adalah masa yang tanggung. Bukan lagi boy atau girl, tapi juga belum men atau women. Ada potensi apa yang mungkin remaja miliki? Tidak masyarakat, orang dewasa tidak perhatikan orang tua menghina kita masih kecil, tapi Tuhan tidak melihat seperti ini. Tuhan melihat bibit-bibit yang menjadi pengharapan gereja di remaja. Tuhan melihat hal-hal yang bisa merubah dunia mulai daripada niat anak-anak remaja. Dan inilah saatnya kita menunggu panggilan, melihat visi dan mendapatkan dorongan yang paling besar di dalam seumur hidup untuk berubah menjadi manusia yang berguna di dalam tangan Tuhan. Kiranya visi dan usaha penginjilan yang merubah dunia ini akan tiba keberkitaan dan menjadikan kita senjata Kristus, laskar Kristus, dan tentara-tentara seperjuang dengan Kristus. Yang pergi menyerbu, mengalahkan dan memenangkan manusia di dalam dunia ini menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh dipakai di dalam tangan Tuhan. Biar kita bisa mendaftarkan untuk anak-anak sekolah minggu dan juga untuk anak-anak remaja. Dan saya percaya dua event ini menjadi satu sacred rhythm setiap kali ketika kita masuk di dalam musim liburan. Kita mengingat ada dua event yang cukup besar ini. Biarlah kita boleh mengisi setiap anak-anak ya di masa-masa liburan ini dengan sesuatu yang begitu berharga yaitu kebenaran firman Tuhan. Baik kita akan memberikan persembahan melalui QR code yang ada di layar. Mari kita menyanyikan lagu Lord of the Universe. Lord of the Universe, hope of the world, Set out your light to the ends of the earth. May we who know you obey your command. generation life for you create force dan atau atau yang Мыrada saja. Teh diない di atas bahwa, ketiga, kebenaran, kebenaran. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dalam bidang apapun supaya Tuhan saja yang terus dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa amin selamat sore silahkan duduk